Hidangan Rumahan Disini ada mie, saya pakai mie rebus, kalau mau diganti dengan mie basah juga boleh Kemudian ada ayam, ini saya pakai potongan paha, yang sudah di filet, kemudian ada hati ayam Selanjutnya disini ada jamur, disini ada jamur kancing yang sudah dipotong-potong Kemudian ada bakso ayam Selanjutnya untuk bumbu-bumbunya yaitu ada bawang putih Kemudian ada bawang merah Dan selanjutnya ada bawang bombay Untuk sayurannya juga disini ada sayur sawi hijau Yang nantinya akan saya potong-potong Kemudian untuk taburannya saya sudah siapkan seledri Bersama dengan daun bawang Yang nantinya akan saya potong-potong juga Oke good people, sambil menunggu saya mempersiapkan bumbu-bumbunya Kita masuk ke proses selanjutnya yaitu pembuatan kaldu ayam Oke sambil menunggu kaldu-bumbunya matang Saya rebus hati ayamnya Rebusnya kurang lebih 5 menit aja Ya sambil kita menunggu hatinya direbus Terus saya potong-potong daging ayamnya Saya potong ukuran kecil-kecil Kita potong dadu Oke saya sudah selesai memotong-motong ayamnya Selanjutnya Saya akan memotong-motong bawang putihnya Selanjutnya saya potong-potong bawang putih Ini mau diulat juga boleh Atau mau di blender juga boleh Ini bawang putihnya berjumlah 7 sium Kemudian saya cincang Oke good people Selanjutnya kita masuk pada tahap yang berikutnya Yaitu Saya akan membuat Ayam yang saya potong-potong tadi Dan jamur Pertama-tama Saya masukkan Minyak goreng Kita tunggu sampai panas Pertama-tama Bawang putihnya dulu Tunggu sampai harum Selanjutnya Bawang merah Setelah warnanya menjadi kemerah-merahan Saya masukkan bawang-bawang bayinya Dan selanjutnya Saya masukkan ayamnya dulu Kemudian saya masukkan kaldu Dan sedikit kaldu Dan sedikit kaldu Selanjutnya saya kasih Sedikit minyak wijen Campurkan di minyak Kurang lebih 1 sendok makan Kemudian diaduk-aduk Selanjutnya Selanjutnya Saya masukkan Kecap manis Kurang lebih 2 sendok makan Selanjutnya Saus tiram Selanjutnya Kurang lebih 2 sendok makan Kurang lebih 2 sendok makan Kurang lebih 2 sendok makan Kita aduk lagi Selanjutnya Selanjutnya Saya masukkan hati Dan jamur Sambil menunggu ayamnya matang Selanjutnya Saya masukkan bakso Di dalam kaldu Sambil di Kebus Terus Kita tutup lagi Kemudian saya masukkan Batang dari sawit tadi Yang saya potong-potong kecil Berserta Batang seledri Dan Batang bawang Kemudian Saya campurkan Kemudian Saya beri sedikit Lada putih Perasam jeruk Oke Good people Kini Semuanya sudah matang Saatnya Kita untuk Plating Terlebih dahulu Terlebih dahulu Saya masukkan minyak Kedalam mangkok Terlebih dahulu Terlebih dahulu Selanjutnya Ayam Di sini Ayamnya sangat berlimpah Sesuai dengan namanya Mie ayam jamur lamur Selanjutnya Masukkan Bakso Sesuai dengan selera Dan kemudian kuahnya Dan kemudian kuahnya Selanjutnya Telur ayam Selanjutnya Dan yang terakhir Saya boleh taburan Daun bawang Dan seledri Dan yang terakhir Dan yang terakhir Saya kasih cabai Sesuai dengan selera tentunya ya Oke Inilah Hasil karya saya Mie ayam jamur glamur Good people Nantikan saya di menu selanjutnya Jangan lupa subscribe Like and share Tetap sehat Jangan lupa makan Karena bahagia itu butuh energi Terima kasih Tidak Tidak Tidak